Terima kasih Tau diri dong Atas nama yang ampunya film Warpok Prambors Kamu nyuntek ya? Aduh, masa aku main-main sih? Ayo Iya Dasar cewek Mulutnya susah dipegang Duit gue habis Dia ngabur Gila Apa-apaan sih lo? Lo jangan ikut campur Ini urusan gue sama cewek Lo jangan ketawa aja lo Bikin gue sebel Ngomel ya ngomel Tapi tuh, Tomat Lo jangan ikut-ikutan Biar gue habisin nih Tomat Lo gak perlu komentar Gue punya hak Uang indekos lo Dua bulan gue yang nombokin Tau diri dong Tomat segini aja Pakai dihitung-hitung Hendro, kita pergi Udah pergi sana Wasebel ya tampang lo yang dekil enge kumat Ambil plakban Makanya Kalau urusan ngepak-ngepak Panggil ini Gunting Aman Ringkas Rapi Dan kuat Hotret langsung jadi um Boleh, boleh Disana Boleh, mobilnya pindahin sana aja ya Iya um Boleh, mobilnya pindahin sana Aduh Lu kebangetan juga sih, Kas Uman sendiri Masa lo liatin juga Kegetak dah lo Bukan tanahnya keras Lu bantuin ketok, Drok Ya sendiri aja dah Aku mau mandi Pada pagi belum mandi Pantes bau Eh, lah muncet Dolong, mati dong Bukan yang itu Bukan yang itu Kerennya pak yang ini Wah kamu Bukan yang ini Bukan air ya Kok mati Air, air Tolong air Tolong air Don, cepetan air Don Yuk Yuk Ebi Ebi Bukan air minum Makan nyiram ini Ebi Terih nih Ada air itu tuh Dodol Tidak 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 Terima kasih. 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 Apapun ini? Tahu diri dong. Maaf, Pak. Kami tidak sengaja. Maklum, anak muda suka lupa. Lupa, lupa. Hei, apa-apa ini? Sedang mengamati lukisan lukisan, Pak? Ya. Kebetulan kami pencipta seni lukis, Pak. Angkat! Melihat lukisan lukisan abstrak, memang mesti dalam posisi begini, Pak. Itu namanya seni kontemporer, Pak. Wah, mau seni kontemporer, mau seni kompor, mau apa saja. Saya tidak peduli. Pokoknya, kalian jangan berisik. Di sebelah kan bisa terganggu? Sudah berapa kali saya harus bilang? Apaan sih? Biar Pak Us-Us bisa melihat lukisan ini lebih jelas. Saya tidak suka lukisan gila itu. Pokoknya, saya tidak mau mendengar suara berisik, titik. Aduh, sebelumnya. Ada ke tembok? Aduh, tembok. Tembok. Aduh, tembok. Tutup. Ini lukisan abstrak sekali, Pak. Hanya orang yang berintelijensia tinggi yang bisa menikmati lukisan ini, Pak. Saya yakin bapak orang intelektual pasti bisa menikmati lukisan ini, Pak. Ya, ya, ya. Saya mengerti lukisan itu. Indah sekali. Tapi saya lebih senang tembok bersih. Dan besok tembok itu harus sudah rapi. Dan ingat, saya tidak mau mendengar kalian membuat berisik lagi. Mengerti? Selendang sutra... Selendang sutra... Lo gak senang nyanyian, ya? Bukan begitu. Gue lagi belajar, nih, Kas. Gue akan juga lagi latihan buat keperluan karangtaruna. Tapi kan gue di sini duluan. Lo yang latihan di atas, sono. Kas, ada tikus di kamar mandi. Mana, mana? Gue di kamar mandi. Drog, usirin tikusan, Drog. Enak aja lu aja. Gue kan lagi ngendong Marina. Tapi kan lu kagak kuat, gue nyengendong. Apanya yang gak kuat? Lu yang badannya gede, biar tikusnya takut. Ya, lu kan udah lama, gantian ngapa? Aduh, apa-apaan sih, nih? Bukannya yang nangkap tikus, malah gak karu-karuan. Laki-laki apa tuh takut sama tikus? Eh, eh, di kampung saya banyak tikusnya. Waduh, sempur siapa yang punya? Di pemerintah. Tuh, mari. Ini apaan lagi? Giliran gue kapan? Mana tikusnya? Tikus lu aset. Gak ada. Mungkin di kamar mandi. Ada gak? Gak ada. Mana tikusnya? Di kamar mandi. Gak ada, udah dicari kemana-mana. Kamu salah kali. Ah, masa? Kas, duat kaki kamu. Kenapa jalan lu yang buka ngendong sih? Tikusnya di kaki gue. Lu turun lah. Lu kira gue gak takut tikus. Dia naik tuh, Kas. Kas, turun. Kas, kas. Aduh, siap, siap. Kas. 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 Apa-apa sih? Tikus! Ah, ini udah gede juga masing takut tikus. Gue sih gak takut sama tikus. Cuman geli. Don, dekat kaki kamu. Ini. Nih. Don, sama tikus kecil aja kalang kabut, untung perabotan gak berantakan. Kalau enggak, Pak Usus bisa sewot lagi. Kayak tembok pecah itu. Lain kali, kalau ada tikus, bilang sama om. Berlaku dulu, Don. Tau. Eh, mas, mas. Lade tikus telah berlalu, mas. Hehehe, sorry. Gue belajar di atas aja dah. Bicanda aja. Tuh, telepon. Lu aja, kenapa sih? Halo. Kas. Ya, ada tikus lagi? Enggak kedengeran. Oh, selendong sutra. Kasih, no. Teleponnya yang gak kedengeran. Oh, bilang dong dari tadi. Dari tadi gue udah bilang. Sampai teriak-teriak. Ya, betul. Sebentar, saya panggil, Pak. Don, telepon buat kamu. Ya, halo. Di sini, dono. Eh, yang kakong. Mau ke sini? Saya aja yang ke hotel, yang. Ya deh, saya gak kemana-mana. Cuma seratus meter kok. Ya. Sandiwara apa lagi nih? Ini benaran. Yang kakongku mau datang kemari. Soalnya, sudah dua kali lewat sini. Pakai taksi. Cuma masih ragu-ragu. Makanya dia telepon dulu di telepon umum pojok sana. Memangnya kenapa? Kakeknya datang kok malah gugup. Eh, tapi belum lama ini, kamu bilang kakekmu sakit. Ya. Tapi sekarang orang tua itu memaksa dirinya untuk sembuh. Supaya bisa menemui dokter kesayangannya. Itu kan kemajuan. Kalau orang tua sekarang, sudah tidak terlalu percaya lagi pada dukun. Tapi dokternya itu saya sendiri, non. Soalnya, yang kakong pengen saya jadi dokter. sebab ayah saya dulu gagal jadi dokter. Cuma jadi mantri. Mana mantri pasar lagi. Tapi, biasanya kalau kamu dalam keadaan sulit, paling tahu apa yang harus dikerjakan. Sekarang, saya harus jadi dokter. Wah, sembah sungkem. Wah, jangan. Dokter, nggak usah sungkem-sungkeman lagi. Dokter kan sudah jadi orang pangkat. Monggo, Monggo, silahkan masuk. yang bukan main senengnya. Punya cucu hebat seperti kamu ini. Oh ya, kamu itu jadi dokter, ngambil spesialis apa? Anu, yang saya dokter spesialis, ngobatin orang sakit. wah, kamu dari dulu, konyolnya gak hilang-hilang itu loh. itu siapa pasienmu ya anu yang anuan-anuan saya anu saya saya pelayan disini kek pelayan kok cantiknya segini pantes orang-orang pada betah tinggal di kota eh kapan-kapan carikan yang nurumah kontraan biar bisa punya pelayan seperti dia ini cuma untuk mijit kalau lagi lemes Mbok ya dikenalkan pelayannya sama ya Marina kenalkan yang saya Marina ini sudah hampir terlambat jam pakai ketinggalan lagi Hai kamu ini pasti perawatnya dokter Dono saya ini yang takungnya dokter Dono kenalkan dokter Suster Suster kelihatannya buru-buru ada pasien sakit jiwa di rumah sakit maaf saya tertawa tadi soalnya baja yang saya naikin tadi sopirnya ngakunya adik pak dokter lho kok berani-beraninya bicara begitu mana dia tak keperuisi saya sabar yang sabar eh katanya ada pasien sakit jiwa ya sudah yang tak pergi dulu mau ketemu temen lama kamu urusin pasiennya Don Hai yang hati-hati jaga nama yang di kampung besok pagi yang mau ke kantornya Dono enggak bisa yang besok pagi saya libur ah biar yang kesana kan bisa tanya sama penjaganya atau sama perawat pokoknya yang mesti ke kantornya Dono supaya bisa cerita-cerita kalau pulang ke desa ya sudah kasihan ya kalau dokter beneranya datang bisa gawat tenang semua sudah aku atur dokter jiwan datang terlambat hari ini nah siap-siap ya begitu yang kagum kamu datang aku segera ambilkan pasien-pasien kita oke oke dokter cek wanpah padal ini pasti belas teran Arab nama ini langka di sini testing 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 123 kok ada Tentang hai 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 Oh kempat pangkowai tutup jangan main-main Dokter, disini ada penjolan dokter Stop, stop Saya sudah tahu Nyonya punya dua penjolan besar sekali Bagaimana dokter bisa tahu? Kan belum periksa Ahli seperti saya, cukup dengan melihat saja Tapi memang, penjolan saya ada dua dan besar dokter Itu normal Kalau tidak percaya, nanti sore datang kembali lagi ya Soalnya saya sedang menunggu pasien gawat Terima kasih dokter Nona juga punya masalah penjolan Kawas, kalau kau macam-macam Dokter, ada yang kakungnya Bawa masuk Silahkan Seru tunggu dulu ya, sutra Maaf, yang saya sedang sibuk sekali, yang Ayo, buka mulutnya lebar-lebar Wah, Anda terlalu banyak makan jengkol Jadi ada gangguan saluran air seni Kejengkolan namanya Coba, angkat dua tangannya tinggi sekali Wah, perlu pakai deodoran Anda ini Nah, beginilah Dokter Dono setiap hari Terlalu sibuk Coba, lihat pahanya Wah, 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 wah Cewek kok ada tatonnya Tahun depan datang lagi ke sini ya Nanti saya setip Dari kecil, memang sudah kelihatan Dia bakal jadi orang yang hebat Baiklah, ayang pergi saja dulu Pokoknya sudah lihat Kantornya bagus Perawatnya Ya, cantik Bilang sama dokter Dono Ayang akan datang ke rumahnya nanti malam Besok pagi Mau kembali ke desa Dokter, ayangnya mau pulang Maaf, ayang Beginilah kalau saya sedang bekerja Teruskan Kasian pasiennya Nanti malam Ayang ke rumah ya Ya Monggo Selamat siang Saya Wena Rahab Mahasiswa kedokteran tingkat terakhir Ya, silahkan masuk Terima kasih Saya ditugaskan kemari Untuk mempelajari Cara-cara membuat Diagnosa penyakit Dari dokter Cikwan Bapadal Apapun sih Apapun sih Apapun sih Tidur Tidur Catat Jangan catat Biasanya kalau memiliki pasien Pakaiannya dibukakan Nah, itu yang paling perlu Penyakit apa ini, susten? Baru sekali ini saya melihat pemeriksaan secara ini Apakah kamu tidak melihat gejala-gejalanya? Mata melatot Marah-marah Bibir mengatuk rapat Eh, lihat dong di buku Cari di pemeriksaan Sana Ya, terima kasih Jangan konyol Jangan berlutu Akhirnya saya terpaksa ke dokter Dukun pijit Cuma membuat tegang setempat Dokter sedang sibuk, Pak Oh, biar saya tunggu Soalnya saya paling cocok dengan dokter yang ini Jangan ganggu saya Saya sedang sibuk Saya sedang merawat pasien gawat Hah, tahu Kamu, aduh Dokter Gadungan Penipu Kalau saya lapor sama polisi Kamu bisa repot, tahu nggak? Macem-macem saja kamu Kalau ketahuan dokter Cikwan yang asli Anita bisa dipecat Dokter Gadungan Kalian ini bagaimana Yang satu Mecahit tembok Dibilang seni kompor Apa seni kontemporer Kamu sekolah di kehutanan Menyamar jadi dokter orang Memang Gusti Alamah tahu Kok ya kebetulan Tongkat eyang keti segalan Kalau tidak Sampai mati eyang kena kau bohongi Maumu itu apa? Saya tidak bermaksud apa-apa eyang Cuma mau nyenengin hati eyang saja Modal hidup itu Paling penting adalah jujur Seperti eyang Kalau kita suka bohong Akan menyusahkan diri sendiri Dokter Cikwan Maaf saya Saya bukan dokter Cikwan Dokter Dokter Saya yang dokter Cikwan Bapak dal Capek juga Taruh dulu Tadi waktu kita masuk Pintu depan perasaan gak dikunci Udah pulang duluan kali Marina Biar gue yang cari Kali aja gue mergokin dia lagi mandi Apalagi ganti pakaian Eh Jangan macem-macem Nanti waktu kamu bintilan baru tahu Enggak ada Di kamar Kalau udah pulang Pasti dijawab ya Pastinya Kamu yakin Yang pegang kunci Marina Apa bukan kasino atau dono Hakul yakin Dono sama kasino kan pagi-pagi pergi ke Bogor Paling belakangan Marina Jangan-jangan Perantok masuk Jangan aku takutin dong Minggu yang lalu Rumah tetangga yang di ujung solo Kebobolan Bendanya abis dikuras Sisi masih ada Kipas angin Marien Masih ada Aborin masih ada Semuanya masih ada Indro 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 Ada apa sih Indro Indro Tenang Semuanya masih komplit Tidak ada alasan untuk khawatir Mungkin Penjahatnya masih di dalam Mereka ngumpet Soalnya kita keburu datang Wah Ada alasan untuk khawatir Mungkin Mereka masih di kamar tidur Kalau begitu Biar dimasih deh Barangkali mereka mau pada istirahat Jangan usah diganggu Udah Jangan bercanda Aku takut Dikirain gue gak takut Tapi bagaimanapun juga Kita mesti beriksa Sorsan Ujang Siap komendan Siapkan senjatamu Dan jaga pintu depan Siap komendan Kok peranmu gede Udah kapten Jaga pintu di belakang Siap kerjakan komendan Sorsan utape ya Horus bos Siapkan anjing pelacak Buka penutup Pelut anjing itu Begitu pintu terbuka Lepaskan anjing itu Pokoknya beres komendan Oh Bantuan samir Ngi gula Bidikan senjatamu kemari Dan Hati-hati kena kepala saya Insya Allah komendan Awas siap semuanya Tunggu perintah Saya akan buka Coba di kamar dono Berantakan Kamar dono di obrak abrik Emang dari tari pagi Berantakan Coba Kamar mandi di pavilion Lah Nekat amat maling Pakai mandi Apa gua kata Kosong Selamat Radio Maling mana yang mau nyolong radio butut Tiga ratus ribu lenyap Radio butut begitu Tiga ratus ribu perak Diloakin tiga ribu perak Juga gak bakalan laku non Bukan radionya Semua uang kos kita Tadi pagi Aku taruh disini Dalam amplop Di bawah radio Cepah Mungkin disimpan disini Dicariin dimana Kalo maling masuk sih Udah pasti duit duluan yang diincer Kamu gak apa-apa Kamu gak apa-apa Nggak Emang gua pengen mandi Sorry ya Yaudah Gak apa-apa Ada apa sih Kok kelihatannya pada aneh Kamu yang mindahin radio disitu Iya Kenapa Syukur deh Tolong ambilkan anduk Ambil pakaian gue Anita tolong ini Kacamata Eh T-shirt Jangan dipake Masih masa Nih lawan Cuman udah dijahit Nih jimat The color Color tau gak Masih ada lagi Masih satu lagi Cuman gak bisa dicopot Nempel dari sononya Menit lah Nih Udah Lu masuk sini Kamu kirain Radionya hilang Tadinya iya Siapa yang mau Radio butut gituan Tadi dimana sekarang Aku bawa ke bengkel Habis suaranya makin sembel Makanya Kalo bawa barang Bilang-bilang Salah sendiri Kenapa gak nanya Terus Uang yang dalam amplop Kau taruh dimana Masih di Ya ampun Panggil polisi Kupingnya Drog Waduh Lupa nomernya Drog Jangan telepon polisi dulu Kita tunggu saja Kasino dan Dono Mungkin mereka tahu Aku aja Halo An Pas Halo Mr. Sing Gua kirim Mr. Sing Lu hampir gua minta free pass Lu padahal lihat Duit di dalam amplop Yang dibawa radio gak Saya sudah payah sama Anita Ya tuh udah Aduh Itu duit kos hilang di gondol maling tau waloh Sudah berantemnya antar aja Urusan duit dulu Kalau bulan ini kita nunggak lagi Kita duisip Pak Us Us Sekarang jam 12 kurang 2 menit 2 menit lagi Pak Us Us dateng lagi uang kos Gini aja Kita ngabur dulu Sambil cari akal Kita pulangnya malam-malaman Setelah Pak Us Us tidur Setuju Sambil nyari utangan Ada tamu Good evening Mr. Mr. Ada aja saja Kalian mau pada pergi kemana? Mandi Memangnya kamar mandi di luar Kami mau berenang Pak Ngebawa pakaian renang Bilang mau berenang Ayo masuk semua Semua Ngebohong lain kali ya Memangnya kalian sudah Tidak betah tinggal disini? Betah Betah Lalu mengapa Begitu saya masuk Pada mau kabur semua? Soalnya uang kos Apa? Bilang apa barusan? Tidak jadi Tidak jadi ngomong Lupa Ya sudah Saya datang kemari Untuk mengajak Mentraktir kalian Makan di restoran Padang Tidak usah Pak Tidak usah Kami ada urusan Duna dulu urusan kalian Saya sudah berjanji Kepada diri saya sendiri Bila kalian Membayar uang kos Lebih cepat daripada waktunya Saya akan mentraktir kalian Kenapa? Saya sudah mengambil uang kos kalian Tadi pagi Tepatnya jam sembilan Tiga jam Lebih cepat daripada Biasanya Aduh Pak Kami kira hilang Mengapa disangka hilang? Tadi pagi Pada waktu semua pergi Hujan turun Saya masuk Memakai kunci serep Biasa Untuk periksa-periksa Kalau-kalau ada yang bocor Kemudian disana Saya lihat ada amplop Yang ditulisi nama saya Saya ambil dong Nah Lalu saya pulang Oh iya iya Tadi pagi Saya lupa Mengunci pintunya Makanya lain kali Kalau terima uang Pakai tanda terima dong Pak Jadi kita gak bingung punya Sekarang Kita makan sama-sama Cewek Sama saya Makanya Kalau udah tua Tahu diri dong Pak Don Mau gak Kalau ntar malam Diajak ke pesta? Mau? Kebetulan saya gak ada acara Bener ya Kamu pura-pura Jadi pacar saya ya Jangan pura-pura Beneran aja Mumpung saya lagi mau Tuh kan Kalau dikasih hati Baking luncak deh Mumpung Pestanya dimana sih? Pulau Putri Naik ke apa kesana? Naik ferry Wah 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 Masih pas Nagetin aja Jadi pesta ntar ya Sorry deh Saya baru ingat Kalau saya ada janji Oke gak apa-apa Tapi ingat ya Sekali lagi Pak Us-Us Minta uang kos Tanggung sendiri Tidak ada tolong-menolong Lagian Don Ini pesta para pengusaha muda Siapa tahu kamu dapat relasi Atau ada yang mau cukongin kamu Bukan restoran Ya? Oke deh Nanti aku minum obat menenang dulu Sebelum berangkat Kenapa sih? Emang kau malu jalanan saya? Bukan begitu Aku gampang mabuk laut Eh Jangan semarangan makan tulip menenang Beres deh Pokoknya pesta Eh Makannya Don Tahu diri dong Lain kali kalau minum tulip menenang Harus minta nasihat dokter dulu Untung kamu cuma mabuk Bukan geng Siapa yang mabuk? Begini-begini Semalam suntut juga saya layani Eh Ingat Don Malam ini Kamu pura-pura jadi pacar saya Sikap kamu harus meyakinkan Jangan sekali-kali ngaku jadi tukang masak Oke? Iya, iya Jadi Saya jadi apa dong? Jadi apa saja Asal meyakinkan Jangan jadi tukang masak Jangan takut sayang Cukup meyakinkan Jangan kelewatan Selamat malam Selamat malam Oh Anita Silahkan masuk Levi Kenalkan ini Dono Anda tentu sering mendengar nama saya Dono Saya malam ini menjadi pacar Anita Kenapa diinjek sayang? Maaf Tidak tengaja Kelihatannya dia mabuk Tidak Dia memang suka humor Ini Debbie Kenalkan Oh benar-benar cantik Cegar sekali Anda betul-betul Sengok humor yang luar biasa Saya sungguh gembira Bisa berkenalan dengan Anda Saya sudah biasa mendengar puncan Oh iya Saya lupa dengan tugas saya malam ini Bagaimana? Apakah cara saya cukup Meyakinkan? Sangat meyakinkan Ayo Mari Dalam Terima kasih Eh 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 Halo 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 Terima kasih Ayo Sengok mari Disini paling cocok untuk Olahraga air Pertama hari ini Sayang sekali Saya tidak ada waktu untuk berolahraga Saya sangat sibuk sekali Apa bidang pekerjaan Bung Dono? Saya seorang jaksa yang merangkap hatim Sekaligus pengacara Maaf Luar biasa Anda tentu sibuk sekali Maaf Saya mau mengembalikan kelas-kelas ini Tos 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 Halo Saya Insinyur Dono Saya seorang arsitek yang begini Oh iya? Oh iya? Iya 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 Kebetulan saya mau membangun rumah yang megah sekali Ah Biar saya saja yang membangun Nanti tak kasih korting Oh iya? Iya Enang sekali Ini kartu nama suami saya Wonderful 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 Halo Anda siapa ya? Ah Masanya-nya lupa Itu namanya menghina Saya Dono Seorang diploma Oh iya? Ya Saya sudah dua kali menjadi duta besar Pertama di Bangkok Kedua di Thailand Oh Maaf Saya terlambat Ternyata Bung David Mengundang banyak orang yang saya kenal malam ini Ah Satu hal Yang sangat kebetulan Ah Mungkin juga bukan kebetulan Siapapun yang Bung undang Pasti kenal saya Bung Dono Baby akan Menemannya Anda di sini Saya mau antarkan Anita Melihat-lihat bubuk saya ini Sebentar saya kembalikan Ah Gak usah dikembalikan gak apa-apa Bung berani tambah berapa Jika Saya tukar Anita Dengan Debbie Saya tidak sanggup Anita Terlalu mahal untuk saya Ambil saja Biar saya Dengan Debbie Yang beginian Di rumah saya banyak sekali Sebaiknya baru Ya lebih baik Saya betul-betul senang Halo Eh Tim betul-betul beruntung Sejak dulu saya Selalu berdoa Semoga suami saya jadi diplomat Tapi tidak pernah jadi Suami jenisnya masih begini muda Sudah dua kali Jadi duta besar Bangga Mas juga pernah jadi duta besar ya Ya Kalau sedang tidak ada order Sayang kamu sudah memilih David Dia kakak saya kok Anita juga bukan pacar saya Saya hanya diminta Untuk membantu Supaya David cemburu Ya Kamu tidak bangga Punya pacar Sehebat saya Bukan begitu David dan Anita harus Segera diberitahu Aduh Don Bagaimana sih Buka rahasia bikin aku malu aja Kenapa malu Sana pergi pacaran sama David Apa-apaan sih Pesta apaan Bosen Gak ada dansa Gak ada disco Gak ada cocing Ini pesta orang-orang terhormat Kalau mau aja jeng ke disco sana Lagian ini kan masih sore Minta lagi kali ada acara disconya Pakunya dari tadi juga slow Ini baru disco Ini baru disco Aish Don 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 Gak apaan sih Jangan bikin malu dong Kalau begitu Kau aja jenis Menjadi betulnya Balu Mana Gak apaan sih 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 Terima kasih telah menonton! 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 untuk satu macam kok sini udah gue yang bawa ini kewajiban cowok hanya cowok kampungan yang mau ngasih beban begini sama cewek hei Anitta apa kabar baik eh ini tugas cewek nih itu paling bisa kenalin saya indro herlunya merajeh gua mau pergi sama dia momenal kes mas mobilnya mana sih nih mobil lapas patu roda udah kamu yang bawa kamu dong yang punya gua yang bawa Mari gue yang bawa ikut-ikutan aja giliran gua kapan lumu ihtiara aja ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati enggak, lagi lihat laut, udah mulai ya beginilah saya kalau sedang kerja tidak kelihatan lemah lembut dan mulus lagi kan itu kan baru bagian luarnya saja bagian dalamnya kan belum oke coba cari gayang enak kurang, kurang enak kurang, kurang enak coba membelakang masih kurang enak kalau begitu enak ya, teruskan ya, begitu semua siap? ya kamera clap lea jeans lea jeans take 1 action kalau mau pakai jeans lea saya tidak perlu pakai apa-apa lagi udah batuknya? sudah, sudah silakan silakan kita pakai sistem rekaman langsung suara yang kecil saja bisa ikut kerekam jadi jangan sampai ada suara sama sekali sorry, sorry oke oke ya, semua siap ya, siap ayo siap kamera lea jeans take 3 action kalau mau pakai jeans saya tidak perlu pakai apa-apa lagi sorry, sorry, sorry enggak sengaja lampunya negeni ini semelet panas banget enggak apa-apa enggak apa-apa lihat semuanya siap siap kamera take 4 action kalau mau pakai jeans saya tidak perlu pakai apa-apa lagi sorry, sorry, sorry saya enggak marah kok enggak marah.. saya betul-betul nggak sengaja maaf ah, cani ya tenang, tenang saya keluarkan dia menanggu hapes banget ku hari ini kat? Saya mau main-main di pinggir laut aja ya Jangan macam-macam lagi ya Nanti saya susul Shutingnya cuma sebentar kok Iya ya Ayo teruskan lagi Rengsek Kalau gue tau dia sutradara Gak bakalan gue mau diajak kemari Pantesan si Marina ketawa-tawa terus Rupanya dia lagi ngerjain gue Jumpang duduk ya dek Pake jas gak panas om Kecil-kecil udah bisa ngasain Gak apa-apa yang penting gaya Saya katanya mau berenang Saya udah pak kenyang Saya kasih aja mau om itu Ini om Terima kasih Terima kasih Ya berenang Maaf maaf Gak apa-apa Saya orangnya pemaaf Hey what the matter What happened I'm sorry Mrs Mister I'm not sengaja Oh tidak apa-apa Monggo Monggo Itu orang bule apa orang tegan sih Bisa ngomong Jawa Children of the God kali ya Untung ada yang lihat Wah Gimana kalau gue biasa Deket ya Tapi gue takut gue amunya marah Gimana caranya ya Nah Guadaka Gimana caranya ya Gimana caranya ya orang-orang pada takut sama setan kalau ada setan bilang sama saya dia menuju kemari lagi kemana itu orang kasih nak rengsek dia berdiri tepat di depan gue kalau sempat ketahuan gue bisa diputusin lebih baik gue mengerbalik aja deh kasino pasti dikerjain oleh Siska kawanmu itu sekarang lebih kuat korden ini dari semula biar datang topan badai takkan jatuh lagi kejutan kejutan kok rame banget aku tidak mimpi loh sama sekali saya juga gak mimpi sekarang anci persoannya apaan sih tadi di rumah sakit maksudku dari diumumkan bahwa... 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 eh eh gantian asik ya ya lebih lama lebih asik anci persoanya apa bayangkan aduh... coba kau bayangkan saya sudah membayangkan tapi gantian dong bayangkan asik pokoknya sedap kalau begini terus memang sedap anita anita tenang dulu ada apa nih ada apa tadi ada pengumuman dokter, mantri, suster, hansip semuanya gembira kamu kayak run kesurupan aja ada apa sih tadi ada pengumuman gaji naik aduh... udah dong kirain ada apa berapa persen naiknya 15 persen eh eh jangan gembira dulu pak us-us baru saja bilang uang kos naik 30 persen wah... ya terpaksa semuanya naik minyak tanah dipikulan naiknya melebihi ketetapan pemerintah minyak goreng ikut gila-gilaan kangkung yang nanamnya tidak pakai minyak tanah ikut naik juga ya terpaksa aku dah yang paling parah kuliah sama nggak lancar eh eh sekarang betul-betul kokoh tidak akan jatuh lagi biar pintu itu dibanting sekeras apa hehehe hei berita besar nih maaf, maaf nanti aja deh tenang tahan nafas semuanya jantung lo bisa pada copot nih di sini ada hadiah lima juta perak ah cuman lima lima juta rupiah iya atas nama lo cuman musti kita bagi rata bakal semuanya itu loh tre bukan masa hadiah tegak-tegak tisang aja gede itu ah lu inget nggak resep gue yang lu kasih sama gue dulu oh iya buat ulang tahun ibu kamu itu ulang tahun ah pokoknya itu resep gue kirim ke alamat ini dan dapat jawaban sekarang yang benar serius nih iya nah sama duit lima juta gue berani bercanda terus disana aku serahkan formulir ini dan langsung dapat lima juta gampang amat ya begitu dah ah 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 gue dong yang di pelopan gue yang bawa kabar ah 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 eh 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 giliran gue kapan dulu eh ada satu syarat cuman kecil dah kecil apa kecil dah nih elu gue daftarin atas nama nyonya dona dono umur lima puluh tiga tahun ah kamu ngerjain sayang droh eh kalo mau duit lima juta maku dono nyamar jadi nenek-nenek umur lima puluh tiga tahun dulu don ah jangan bercanda pusat bercanda gue cuman nolong elu don solider sama keadaan lu kamu tegan droh suruh dono nyamar jadi nenek-nenek kalo hanya sekedar nyamar jadi penceng sih masih masuk di akal kamu kira ada orang yang mau dicuruh begitu ada kita jangan buang-buang waktu aku sudah siap kok tinggal tunggu dono dono cepetan dong ya ya saya sudah siap bagaimana menurut pendapat kalian? sempurna sekali yuk kayak banti tikungan sono don bisa aja lu don hei aku dengar horden kalian ada tamu kenalkan dong Saya us-us yang punya rumah ini. Sudah lama tidak mengelus tangan sehalus ini. Siapa nama Anda? Nama saya. Dono. Tuh, apa-apaan sih kamu? Udah, udah, udah. Lo pada berangkat deh. Ntar gue nyusul berdoa kasih lo. Ayo anak-anak, kita berangkat sekarang. Ya. Ini Pak, Dono. Resettingnya. Di belakang, Beko. Terima kasih. Udah deh, cepat. Ayo. Halo. Halo. Kamu jangan banyak bicara. Nanti suara kamu terpeleset seperti suara laki-laki, tau? Ya, ya, ya. Kalau ada yang ngajak ngomong, pura-pura nggak denger ya. Ya. Lihat, itu berangkali orangnya. Selamat sore. Selamat sore. Ada yang bisa saya bantu? Ini ibu kami, Nyonya Dona Dono. Kami datang ke sini sehubungan dengan hadiah yang lima juta itu. Saya ucapkan selamat pada Anda. Ibu kami pendengarannya kurang baik. Iya. Tidak, dia lupa membawa hearing aid. Saya ucapkan selamat. Selamat. Segera saya bereskan. Silahkan tunggu di situ. Terima kasih. Kamu jangan macam-macam latihan. Aman. Pokoknya sebentar lagi semuanya beres. Duduk, yuk. Selamat sore. Saya senang sekali duduk dengan wanita cantik seperti Anda. Namanya? T.E. L.A. Nama saya Dono. Nyonya Dona Dono. Bau parfum nona sesuai dengan wajah nona. Parfum nyonya persis dengan parfum punya pacar saya. Sudah punya pacar rupanya. Sorry. Ya, pacarannya tidak begitu akrab. Syukur. Sorry, batuk. Masih ada lewongan kalau begitu. Cik, 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 cik. Pak, kita belum saling bertemu sebelumnya. Ya, supur. Kucu, ya maaf. Dulu saya punya teman cantik nona. Tangan nona persis seperti tangan teman saya. Gemes, saya. Aduh. Kursi bagus begini kok. Banyak kutub busuknya. Silahkan ke ruangan utama. Maaf. Ibu saya memang agak aneh. Kalau ingat masa mudahnya. Oh, tidak apa-apa. Masa mati-mati. Awas. Silahkan. Kok banyak orang? Brengsek. Kena dikerjain intro saya. Sekarang sudah tanggung. Kita tunggu saja. Iya. Para penonton kontes yang kami hormati. Kontes? Biasanya, saya bekerja untuk pengacara. Tapi, sekali ini, saya diminta Pak Subroto, Ketua Panitia, untuk jadi pembawa acara. Sudah, pulang sekarang saja deh. Sekarang saya kalah kalau diadakan kontes kecantikan di sini. Sudah. Kita lihat dulu. Sebentar lagi, kita akan menyaksikan sebuah kontes. Dan kita akan segera mengetahui siapa yang akan berhasil memperbutkan hadiah 5 juta rupiah itu. Berdasarkan riwayat hidup dan data-data tentang pengalaman mereka, akhirnya hanya tiga orang yang terpilih. Mereka langsung menjadi finalis dalam kontes membuat kue ini. Pertama, Nyonya Kenty Wijaya. Kedua, Nona Ela Tamrin. Ketiga, Nyonya Dona Dono. Ketua Panitia, Presiden Direktur Parkit Bekri, berkenan untuk memberikan ucapan selamat kepada para peserta. Kami persilahkan, Bapak Subroto, Ongkowijoyo. Ketua Panitia, Tua Panitia, Tua Panitia, Untuk menghemat waktu, kontes ini segera akan dimulai Peserta yang hasilnya paling enak dan paling banyak Akan memperoleh cek tunai sebesar 5 juta rupiah Tanpa potongan pajak Ketua juri akan memukulkan gong tanda dimulai Percuma orang lain ikut kontes ini Cek yang 5 juta itu sudah ditulis atas nama saya Anda mengecahkan tong dengan cara penuh Lihat ini Banyak-banyak belajar dari saya Sekarang giliran pula Ayo pula kita berbares menuju kemenangan Sekarang giliran mengecahkan Berikutnya Dari kut Kita semakin dekat dengan hadiah 5 juta Pimpin, pimpin, abrak-dabrak Uangnya kita pindah ke kantong saya Sekarang giliran family Eh, toler Inilah kunci kemenangan saya hari ini Di sini punya rahasia kemenangan saya Eh, kenapa? Mari saya bantulah manis Ya Tuhan Kesam saya Maaf Betul-betul tidak sengaja Biar saya tolong kumpulkan Aduh malah dipisah antariku Jangan Tauan Man Aku minta penciptaan kamu Apa saja Asal bunder dari kecil Ini Ya Ikat kepala juga mode bang Ah, dia lagi pusing aja kas Om bisa aja Gaya kan boleh Aduh Ada, 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 ada Ah, brengsek Bucawa Dona, apa kabar? Ayo main keretak-keretakan loh Gimana, dapat? Lu jahat loh, ngerjain temen Untung cuma kontes bikin kue Dona tadi hampir kabur Lewatannya Paus U juga sebentar lagi, mari Ketiga juri Sudah selesai menilai kue Kini Sampailah kita pada puncak acara Ketua panitia Bapak Subroto Akan langsung Mengumumkan hasilnya Yang kamu kasih tadi apaan sih? Obat Obat batuk dan pusing-pusing Aduh Mati aku Seperti Yang kita telah duga sebelumnya Para peserta Memang ahli dalam seni membuat kue Sulit untuk memilih para pemenangnya Nyonya Kenti Dengan kek Gedil Kotil Yang lain dari yang lain Nona Ella Dengan Black Forest Alias Hutan rimba yang hitam lebar Dan Nyonya Dona Dono Dengan Apa namanya? Anu Tar kejutan Ya Tar kejutan Yang betul-betul kejutan Ketua juri yang batuk-batuk Dan salah seorang anggota juri yang sakit kepala Segal sembuh Setelah mencicipi kue tersebut Setelah melihat Merasakan Dan menimbang Pakai pemenangnya Adalah Ya Pemenangnya Adalah Tar kejutan Dua juta rupiah Dua juta rupiah Dua juta rupiah Dua juta rupiah Biliran gua kapan? Dua juta rupiah Mulai sekarang kuliah berusar Gak takut lagi diusar oleh Pak Usus Nyonya Dona Dono Diminta ke podium Untuk pemasangan mahkota Dan menerima hadiah Lima juta rupiah Dari Ketua Panitia Dari Ketua Panitia Dari sini Tidak untuk mengejar Ruang lima juta Tetapi untuk memberikan contoh Kepada kedua anak saya Yang cantik-cantik itu Dan Kedua menantu saya Yang brengsek Dan suka ngerjain mertua Saya ingin Mengajarkan pada mereka Bahwa masa sendiri Lebih murah Supaya mereka Tidak selalu Jajan di luang Sebab Itu namanya Pemborosan Pemborosan adalah Merusak Sendi-sendi ekonomi Terutama Pada masa Masa hematenersi Dan dalam masa Pembangunan Sekarang ini Ini yang saya tunggu-tunggu Lima juta rupiah Jadi saya ikut kontes Bukan karena Saya kini Dan juga bukan karena Mahkota ini Kontes ini hanya diikuti oleh Wanita saja Anda laki-laki Botal Tapi kan dia udah capek bikin Ya betul Ini semua milik saya Saya gak perlu mahkota-mahkotaan Mahkota-mahkota Lu sih pakai pidato segala Soalnya Soalnya apa Lu pakai pidato segala Bakal apaan kotanya Sudah Jangan bertengkar disini Pergi Apa pergi Saya mau pergi Kalau semua kue ini saya bawa Eh jangan main-main ya Udah dong Memang lu yang salah Loh Kamu kok mau bantuin dia Ini kue saya Ini yang bikin saya Pokoknya ini lepasin Ini kue saya Udah dong Tau diri dong Sorry bro Sorry Sorry Kurang ajar Terima kasih selamat menikmati 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 menikmati